Assalamualaikum, selamat datang kembali dalam channel youtube saya Indah Permatasari Untuk teman-teman yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang Dan untuk teman-teman yang sudah lama subscribe, terima kasih banyak atas segala dukungannya Semoga silaturahmi kita kembali terjalin, amin Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas tentang perbedaan antara Antorium Hukeri dan Antorium Jemani Masih banyak diantara para sahabat pecinta tanaman hias yang salah mengertikan antara Antorium dengan Jemani Antorium banyak sekali jenisnya, contohnya saja Antorium Hukeri, Antorium Gelombang Cinta, Antorium Jemani, dan masih banyak Antorium-Antorium lainnya Namun yang akan kita bahas hari ini adalah Antorium Jemani dengan Antorium Hukeri Apa sih perbedaan antara Antorium Hukeri dengan Antorium Jemani? Terus saksikan videonya, jangan pernah di skip Simak benar-benar agar tidak ada kesalahpahaman antara Hukeri dengan Jemani Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah Antorium Jemani Antorium Jemani memiliki ketebalan daun yang berbeda dibandingkan dengan Antorium Hukeri Daun dari Antorium Jemani jauh lebih tebal dibandingkan dengan Hukeri Seratnya yang lebih timbul dan lebih eksotis dibandingkan dengan Hukeri Antorium Jemani pun memiliki berbagai macam nama Mulai dari Jemani Kobra, Jemani Tormado, Jemani Mangkok, Jemani Legi Gaga, Jemani Kol, Jemani Sawi, dan masih banyak nama-nama dari jenis Jemani Tak heran mengapa nama Jemani disebut sebagai si Raja Daun Karena keindahan yang terdapat dari Antorium adalah dari daunnya Antorium Jemani maupun Antorium lainnya tidak memiliki bunga Kecuali Antorium yang berjenis Antorium Bunga Antorium berdaun seperti Antorium yang ada di hadapan kita ini Itu memiliki daya pikat dari seratnya, ketebalan daunnya, bentuknya, dan keindahan lainnya Antorium Jemani, Antorium Hukeri, Antorium Gelombang Cinta, Antorium Garuda, Antorium Corong, dan Antorium Bunga Masih memiliki harga yang stabil di tempat nurseri-nurseri tanaman hias Banyak para pecinta tanaman hias yang selalu menjadikan si Raja Daun ini sebagai tanaman pelengkap koleksi di rumah, kantor, maupun di luar ruangan Keanggunan si Raja Daun memiliki daya pikat tersendiri pada hati para pecinta tanaman hias Walaupun tanaman ini tidak berbunga, hanya sekedar daunnya saja, para pecinta tanaman hias selalu mengagumi dari sosok keindahan si Raja Daun Menanam antorium tidak terlalu sulit dan tidak terlalu rumit Media yang digunakan hanya dengan pupuk kandang, sekam, pakis, dan kokovit tanaman ini bisa tumbuh dengan baik Di tempat asalnya tanaman ini hanya tumbuh menempel pada bagian pohon-pohon besar Tanaman ini adalah tanaman yang paling mudah untuk dirawat Tanaman antorium jemani ini bisa kita percantik dengan yang pot cantik pula Penampilan menggunakan pot cantik dapat memperindah tampilan tanaman yang ada di rumah maupun keindahan dari si Raja Daun Tanaman antorium jemani ini maupun hukeri banyak sekali jenisnya Ditambah lagi, banyak dari para penghobi pecinta tanaman hias mengkawin silangkan antara jemani yang satu dengan jemani yang lain Sehingga banyak menimbulkan nama-nama jenis-jenis baru dari nama-nama jemani Pantas bila nama si Raja Daun disematkan pada tanaman ini Karena tanaman jemani memiliki keindahan dari segi bentuk, daun, serat, dan keindahan-keindahan lain pada jemani Banyak warna yang ditimbulkan dari jemani-jemani yang satu dengan jemani yang lain Contohnya saja banyak yang memiliki gradasi dari warna, varigata, maupun warna hijau yang pekat Setelah kita bahas tentang antorium jemani, lalu kita akan pindah ke antorium hukeri Antorium hukeri cenderung memiliki daun yang lebih tipis dibandingkan jemani Seratnya pun tidak terlalu tebal seperti serat dari cimani Bisa kita lihat di depan kita ini sekarang adalah antorium hukeri berbatang pendek Antorium hukeri berbatang pendek ini tadinya adalah anakan dari hukeri wayang Bila penanaman secara biji tidak bisa dipastikan untuk jenisnya bisa sama dengan indukannya Makanya kenapa tanaman dari wayang bisa menjadi tanaman hukeri berdaun pendek atau berbatang pendek Bila bibit yang kita miliki itu berasal dari biji, jangan terlalu mengharap jenisnya pun sama dengan jenis indukan Kecuali dengan cara seplit bonggol Bila mana kita memiliki tanaman dari seplit bonggol, indukannya pasti 100% mirip dengan aslinya Namun ketika kita menghasilkan bibit dari biji bisa jadi ada perbedaan antara si induk dengan si anaknya Jadi jangan heran bila kita mendapatkan jenis-jenis baru dari bibit-bibit baru Nah bisa kita lihat hukeri yang ada di depan kita ini daunnya lebih tipis dibandingkan jemani yang berpot biru Perbedaan antarium hukeri dengan antarium jemani bisa sangat dibedakan dari jenis daunnya Daun yang tipis, daun yang tidak terlalu berserat seperti jemani bisa langsung terlihat ketika kita melihat tanaman tersebut Namun di tahun 2008 jenis antarium hukeri maupun jenis jemani memiliki persaingan yang lebih kuat Walaupun harga jemani yang lebih mahal dibandingkan dengan tanaman hukeri maupun gelombang cinta Namun perbedaan antara antarium jemani dengan antarium hukeri Gelombang cinta dan antarium-antarium lainnya Tidak menyurutkan para pecinta tanaman hias untuk memiliki tanaman tersebut Banyak dari para pecinta tanaman hias yang sudah memiliki jemani masih mau memiliki antarium-antarium jenis lainnya Walaupun kualitasnya itu masih jauh dibandingkan dengan antarium jemani Itulah perbedaan-perbedaan antara antarium jemani dengan antarium hukeri Jelas terlihat dari perbedaan sekilas mata memandang dari seratnya, bentuk daunnya, ketebalan daunnya, dan keindahan daunnya Namun jangan pantang menyerah walaupun berbeda, keindahannya pun bisa kita nikmati Tidak bosan-bosannya saya mengajak para sahabat indah untuk mencintai tanaman kita yang ada di rumah Walaupun harganya yang tidak seberapa, namun keindahan daunnya bisa menghasilkan oksigen yang banyak untuk bumi ini Semoga kita selalu mencintai tanaman hias Rawat mereka, cintai mereka dengan baik, agar sejatinya mereka menghasilkan tanaman yang indah pula Tidak lupa saya memohon maaf atas segala kekurangan dari kata, tindakan, ucapan, perlakuan yang kurang berkenan Semoga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya Dan saya juga memohon dukungan kepada sahabat indah untuk terus tonton video dari saya Like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa Nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal info dari saya selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati